Berlokasi di pelataran lantai 2 Komplek Perkantoran Bupati Siak, Haji Alfedri melantik sekaligus mengukuhkan pejabat tinggi peratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan kepada 132 orang pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, meliputi 10 orang pejabat untuk jabatan Eselon 2B, 30 orang jabatan Eselon 3A, 29 orang jabatan Eselon 3B, 43 orang jabatan Eselon 4A, 15 orang jabatan Eselon 4B, serta pelantikan 10 orang camat dan 5 orang lurah sekabupaten Siak. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan disaksikan oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, para asisten dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Bupati Siak Haji Alfedri menyebutkan, pelantikan sebagai bentuk penyegaran birokrasi, serta promosi jabatan, dan keberlanjutan serta kesenambungan setiap upaya optimalisasi kinerja dalam sistem birokrasi. Ditambahkan, sejumlah posisi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, saat ini tengah mengalami kekosongan pejabat definitif, baik dikarenakan pejabat sebelumnya memasuki purna bakti, pindah tugas, maupun telah meninggal dunia. Dan tentulah penutuan ini, dan jika kita lakukan ini, ini ada simpatnya penyegaran, ada simpatnya promosi, ini hal biasa. Bagi birokrat, dan bagi birokrat, di lokasi, ini hal biasa. Mau di tempat ke mana pun siap, karena kita sudah berpunyataan. Jadi, PNS dulu, siap di tempat ke mana pun dipakai di Indonesia. Apalagi, ada dalam potensia, dan ada simpatnya perangkat yang nanti di dalam kapur opati, dan juga dalam kapur opati. Haji Al-Fedri Bupati Siak memberikan ucapan tahniah dan selamat bertugas mengemban amanah di tempat yang baru. Diharapkan para pejabat yang telah dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, terkhusus dalam membantu pimpinan daerah mewujudkan pelayanan publik terbaik sesuai visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Siak 2021-2021. Tim Liputan mengabarkan.